Halo semua teman-temanku dimanapun kalian berada terima kasih sudah klik video ini ya di video kali ini saya mau membuat video tutorial tentang cara untuk mendaftarkan lagu ke musik publisher nah disini adalah websitenya publisher musik ya teman-teman publisher musik itu adalah adalah pihak yang mengelola dan mengadministrasi dan mengekploitasi hak cipta dan mereka adalah pihak yang diberi kuasa oleh pemegang cipta yang bersifat komersil mulai dari mengurusi hak reproduksi distribusi dan lain-lain nah kenapa kita harus mendaftarkan lagu kita karena karena lagu kita itu termasuk termasuk kekayaan intelektual ya teman-teman karena kekayaan intelektual itu termasuk lagu atau musik dengan dengan atau tanpa teks itu adalah kekayaan intelektual jadi kita harus menempatkannya di tempat yang semestinya supaya tidak diambil orang yang tidak bertanggung jawab karena karena itu kita harus membutuhkan sebuah musik publisher untuk membantu mengurusi hak cipta lagu kita dan mencarikan peluang dan tentunya bisa mendistribusikan hak royalti musik kepada pencipta musik yang menjadi anggotanya nah disini adalah ini kita ada di websitenya netrelease ya teman-teman ini publisher musik netrelease kalian bisa mencari di lewat google chrome yang mode desktop kalian bisa mengetik netrelease.com nanti keluar ini halaman websitenya dan kalian alihkan browser kalian di mode desktop seperti yang di awal tadi dan ini yang sudah masuk ke halaman yang berikutnya ini adalah halaman partnernya dari netrelease oke teman-teman sebelum saya lanjutkan videonya terlebih dulu jangan lupa ya untuk di like di komen di share dan di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan akan update-an dari video yang terbaru dari lapacos oke kita lanjutkan ini adalah halaman dari partnernya dari netrelease ya teman-teman netrelease mendistribusikan musik secara digital ke tingkat internasional melalui digital musik partner dari semua ini ada berbagai platform ada Apple musik ada ada Spotify ada Deezer Amazon ada juke ada tiktok ada youtube ada riso dan lain sebagainya kalian bisa mengecek sendiri di sini ya di halaman partnernya dari netrelease jadi semua yang semua yang jadi musik kalian itu nanti akan didistribusikan ke berbagai platform ini ya teman-teman jadi siapapun yang mendengarkan atau memakai musik kalian nanti kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sini dari YouTube dari apapun ini kalian bisa mendapatkannya nah kemudian untuk cara nah ini ya nah ini digital nah ini distribusi digital via netrelease bagaimana caranya nah ini ya kenapa kenapa harus netrelease karena netrelease tidak membutuhkan pendaftaran untuk mengupload lagu online ke musik platform semua terintegrasi dengan akun Google atau Gmail yang kemudian satu sampai dua minggu di-approp rilisan available atau live di semua platform partnernya netrelease nah kemudian masa edar lagu berlaku selamanya kecuali netrelease atau partnernya melakukan perubahan serta tidak ada biaya tambahan lagi ya atau biaya tahunan kemudian untuk perlindungan musik di internet musik yang dirilis akan diberlakukan diberlakukan pelindungan hak cipta melalui Facebook ataupun YouTube dan selengkapnya kalian bisa membacanya sendiri disitu ya teman-teman kemudian untuk no YouTube copyright claim jadi channel YouTube artis bebas dari klaim hak cipta dan copyright sepenuhnya milik artis maksudnya begini teman-teman jadi nanti kalian pas mendaftarkan lagu kalian nanti kalian akan diminta untuk mengisi 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 link dari YouTube kalian yang akan kalian gunakan untuk mengupload video klip jadi video klip yang akan diputar di situ di channel itu tidak tidak akan tidak akan kena klaim copyright atau klaim hak cipta dari lagu kalian sendiri begitu ya sudah mengerti ya kemudian nah ini sudah ya kemudian untuk pembagian fee nya itu netrelease meminta netrelease netrelease itu dapat bagian 25% dari penghasilan total jadi yang 75% untuk pemilik cipta yang 25% penghasilannya itu untuk netrelease nya untuk publisher musiknya nah begitu ya teman-teman kemudian ini untuk 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 syaratnya untuk bisa kalian mengupload lagu kalian itu kalian harus menyiapkan file-nya audio formatnya itu wav jangan mp3 ya formatnya itu wav formatnya itu 44.1 ghz 16 bit jangan salah ya kalian kemudian harus kalian harus merekam atau membuat musik file audio musiknya itu formatnya wav dengan 44.1 ghz 16 bit nah kemudian yang harus harus kalian siapkan lagi itu adalah untuk cover cover luar albumnya itu formatnya jpg 3000 x 3000 pixel itu atau kalian atau ini ya kotak untuk square harus square harus kotak itu buat cover sampel depannya itu wajib nah kemudian kalau kalian sudah siapkan itu semua dua itu ya lagu yang formatnya wav sama artwork jpg buat sample eh buat buat cover cover albumnya yang square tadi kalian 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 harus kalian terus klik tombol submission kalian tombol submission untuk melakukan pendaftaran nah jika sudah mendaftar dan mengisi semua isi dari kolom-kolom yang tersedia disitu jika sudah semua ya kalian kalian terus biar net rilisnya akan melakukan peninjuan dan memastikan rilisan telah siap untuk didistribusikan nah kemudian setelah itu kalian akan dikabari itu tulisannya kami akan mengabarkan hasil review berikut berikut invoice nota dan metode pembayaran ke email nah jadi kalian nanti setelah ditinjau kalian akan dikirimi untuk 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 hasil reviewnya dan eh apa net nota pembayaran dan akan dibayarkan kemana biaya pendaftaran itu kalian akan dikirimi lewat email kalian yang kalian daftarkan di eh di kolom pendaftaran nah kemudian setelah kalian membayar eh biaya pendaftaran kalian harus konfirmasi eh setelah kalian mendaftarkan ya untuk penyelesaian biaya pendaftaran eh jika semua sudah selesai musik akan segera didistribusikan ke semua platform yang kalian telah bekerja sama dengan eh biaya net release eh termasuk dari YouTube ya nah jadi 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 lagu kalian itu akan segera dirilis di semua platform termasuk YouTube eh tapi pesan saya jangan 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 mengupload jangan mengupload eh video klip kalian ke channel YouTube kalian jika belum satu bulan dari dari kalian mendapat kalian membayar dari kalian mengkonfirmasi pembayaran ya teman-teman nah jika kalian sebelum satu bulan kan sudah mengupload eh video klip kalian ke ke channel YouTube YouTube kalian nanti kalian akan kena copyright 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 kalian laku kalian sendiri eh kalian harus sabar menunggu setelah satu bulan kalian baru merilis eh video klip kalian eh oke teman-teman eh kalian sudah mengerti ya jadi nanti pendaftarannya di kolom pendaftaran kalian klik yang ini submission ini ya yang klip submission ini nah disini kalian nanti bisa mengisi semua kolom-kolom yang tersedia disini kalian mengisi sesuai dengan apa yang diminta disitu ya jika sudah seperti yang telah saya sampaikan di sebelumnya kalian harus membayar dan melakukan konfirmasi pembayaran dan pesan saya jangan lupa eh jika nanti ada kesempatan nanti saya akan ini membuat video tentang cara mendaftar step by stepnya dari mengisi isian di kolom-kolom ini kebetulan kemarin saya sudah mengupload satu mendaftarkan satu buah lagu walaupun itu tidak lagu yang bagus tapi saya untuk mencoba-coba saja kebetulan berhasil dan eh sudah tayang sudah sudah tayang di channel youtube saya yang di channel mokal apa saja oke teman-teman eh jika video ini bermanfaat jangan lupa ya untuk di like di komen di share dan di subscribe dan jangan lupa untuk di nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan akan update-an dari video terbaru dari lapacos sampai ketemu di video yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati